Intro Oke halo semuanya Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Bagaimana cara untuk membuat animasi GIF yang sederhana seperti ini Di Adobe Photoshop Oke jadi sebenarnya GIF itu merupakan singkatan dari Graphics Interchange Format Yang merupakan format gambar atau grafis Yang paling sering digunakan untuk perluan website GIF memiliki kombinasi warna yang lebih sedikit Dibandingkan dengan format JPEG Tetapi GIF mampu menyimpan grafis dengan latar belakang yang transparan Atau dalam bentuk animasi yang sederhana seperti ini Nah bagaimana cara membuatnya Langsung saja kita akan membuat file baru Yaitu file new Jadi kita ubah preset detailnya Width nya kita ganti menjadi 300 Dan height nya atau tingginya kita pakai 300 juga Dalam satuan piksel Kemudian kita beri nama mungkin animasi GIF Kemudian resolusinya kita ubah menjadi 72 Resolusinya 72 Color mode nya adalah RGB color dengan 8 bit Kemudian background contents nya adalah white Kemudian kita klik create Nah kita sudah mendapatkan lembar kerja baru Pertama-tama kita akan menambahkan layar baru Oke jadi pada layar 1 Kita akan membuat sebuah text menggunakan horizontal type tools Oke kita ketikkan sesuatu mungkin kita ketikkan kata seperti ini Atau teman-teman bisa mengetikkan kata-kata favoritnya yang lain Kemudian kita tempatkan di tengah-tengah Jadi tidak harus seperti yang saya lakukan ini Teman-teman bisa menggunakan kalimat yang lain Kemudian kita ganti namanya menjadi 1 Oke layarnya kita ganti menjadi 1 Agar memudahkan proses memilah atau mengatur pada proses membuat animasi GIF nya nanti Kemudian kita tambahkan layar diatasnya Oke kemudian kita non-aktifkan layar visibilitasnya Atau layar visibilitasnya kita non-aktifkan yang layar 1 Kemudian pada layar 2 ini Kita tambahkan custom shape Oke kita pilih warnanya dulu Mungkin menggunakan warna merah Kemudian pada shape nya kita mungkin menggunakan pakai lambang hati seperti ini Dan kemudian kita buat Lalu kita tempatkan di tengah-tengah Oke Kemudian seperti tadi kita non-aktifkan layar visibilitasnya Dan kita tambahkan 1 layar lagi Dan kita tambahkan horizontal type tool Misalnya kita ganti menjadi kalimat sticky seperti ini Dan kita atur skalanya Seperti ini Dan kita mungkin bisa ganti warnanya sesuai keinginan kalian Oke Nah jadi kita sudah memiliki 3 layar Jadi 4 layar termasuk layar background ya Jadi kita memiliki 4 layar termasuk layar background Dan 3 layar ini kita mempunyai bentuk atau isi yang berbeda-beda Jadi pada layar 1 itu ada kata aku Kemudian pada layar 2 ada save hati Kemudian pada layar 3 ada tulisan sticky seperti ini Nah kita sudah punya semuanya yang kita perlukan Sekarang kita non-aktifkan layar visibility nya kecuali yang background Kemudian kita akan mulai membuat animasi gif nya Pertama-tama kita harus aktifkan timeline nya dulu dengan cara Klik window Kemudian kita pilih timeline Oke disini kita klik Maka dia akan muncul di bawahnya Nah timeline ini isinya nanti adalah layar dan frame Yang berfungsi untuk mengontrol objek Yang akan kita animasikan Kontrol yang dimaksud disini adalah mengurutkan Mengurutkan image atau gambar mana yang akan ditampilkan terlebih dahulu Kemudian mana yang gambar 2, mana gambar 3 dan seterusnya Oke langsung saja kita memulai dengan cara Create frame animation Nah disini akan muncul frame pertama atau frame 1 Setelah itu pada frame 1 ini kita aktifkan layar 1 Maka pada frame 1 akan muncul layar 1 seperti ini Kemudian selanjutnya kita klik ikon ini Duplicate selected frames Untuk menduplikasi frame pertama Kita klik maka frame pertama terduplikasi menjadi frame kedua Nah pada frame kedua ini kita melakukan perubahan Jadi kita klik pada frame kedua Kita non aktifkan layar 1 Dan kita aktifkan layar 2 Maka kita akan mendapatkan frame 1 Layar 1 yang aktif Frame 2 Layar 2 lah yang aktif Kemudian kita tambahkan layar berikutnya Kita tambahkan frame ketiga pada timeline Dengan cara menduplikasi frame kedua Jadi kita klik frame ketiga Kita aktifkan layar ketiga Dan kita non aktifkan layar kedua dan pertama Jadi kita sudah mempunyai 3 frame yang mewakili masing-masing layar Oke sekarang kita coba play animasinya Dengan menggunakan tombol flash animation ini Nah animasinya sudah berhasil dibuat Tetapi animasinya cenderung cepat dan agak susah terbaca Nah bagaimana cara mengaturnya Oke kita stop dulu Nah pada bagian bawah frame Tepat di bawah frame itu terdapat jeda waktu ya Disini kita lihat ada tulisan 0 sec Itu hanya 0 second 0 detik Jadi transisi antara frame Antara frame Frame 1, frame 2, frame 3 Jadi transisinya adalah 0 detik Jadi pantas saja tadi cepat Nah bagaimana cara menambahkannya Kita tinggal klik disini Kemudian disini ada banyak pilihan Jadi kita pilih 0,5 detik atau setengah detik Kemudian pada frame kedua kita juga ubah 0,5 detik Dan juga frame ketiga Kita coba play ulang Maka akan lebih mudah terlihat Atau terlihat lebih enak dilihat lah Seperti itu ya Nah jadi animasi GIF kita sudah hampir selesai Sekarang adalah bagaimana cara menyimpan GIF Tentu saja cara menyimpan GIF Atau format GIF berbeda dengan Cara menyimpan format JPEG Yang kita sudah pelajari pada video-video sebelumnya Jadi cara menyimpan Jika menyimpan JPEG Kita tinggal ctrl S atau ctrl save S pada keyboard Maka untuk menyimpan format GIF Kita harus mengeksportnya dengan cara Klik file Kemudian kita klik export Kemudian kita pilih shape for web legacy Atau kita bisa menekan alt shift ctrl dan S secara bersamaan di keyboard Kemudian kita klik Jadi disini terdapat pop up atau jendela perintah Untuk menyimpan disini terdapat pengaturan-pengaturan Banyak Jadi teman-teman tidak usah bingung Jadi kita cukup fokuskan pada bagian sini saja Yang jelas untuk menyimpan GIF disini harus formatnya GIF Tidak yang lain ya Jadi kita pilih GIF Kemudian colorsnya kita disini bisa memilih colors Nah untuk colors Warna seperti yang saya katakan di awal tadi GIF itu memiliki kombinasi warna yang lebih sedikit Dibandingkan dengan JPEG Jika JPEG bisa menyimpan warna ribuan Disini di GIF maksimal dia menyimpan warna 256 saja Jadi warnanya lebih baik kalau membuat GIF itu warnanya warna solid Yang tidak banyak atau tidak ada gradasinya Jadi kita disini kita pakai Jumat 8 saja Karena warna yang kita gunakan sedikit Setelah itu pada bagian image size disini terdapat pengaturan yang tadi Kita buat di awal Kemudian pada bagian animation Disini terdapat looping option Itu artinya adalah looping itu mengulang Jadi kita ingin animasi kita ini mengulang berapa kali Jadi disini diatur Jadi disini ada once dan forever Jadi kalau kita klik once Itu hanya sekali saja Kalau kita forever itu selamanya selama website atau browser yang terbuka Jadi kita pilih forever Nah kemudian sebelum kita simpan Kita harus klik preview dulu Jadi seperti apa sih GIF yang kita bikin di browser Kita preview Oke Nah jadi tampilan animasi GIF kita Kalau dilihat di website atau browser Jadi seperti ini Jadi disini ada formatnya seperti apa Nah jika sudah oke Kita tinggal pencet save Dan kita pilih lokasi menyimpannya Kemudian mungkin kita ganti menjadi latihan GIF Dan kita klik save Jadi disini formatnya image only Dan kita klik save Nah Jadi sekian tutorial pada video ini yang bisa saya sampaikan Mengenai bagaimana cara membuat animasi GIF pada Adobe Photoshop Semoga bermanfaat Selamat belajar dan sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih telah menonton